PDAM Tirta Segah langsung menindak lanjuti laporan masyarakat terkait adanya pipa bocor di Jalan Prapatan, tepatnya di samping proyek Jalan Bujangga. Kabak distribusi PDAM Tirta Segah Iwan Murgaim kepada BNUZ TV mengatakan pihaknya sudah mengetahui bocornya pipa ini sejak Kamis 28 September 2017 lalu. Saat itu yang melaporkan adalah pihak pekerja proyek Jalan Bujangga. Saat itu juga pihaknya menindak lanjuti laporan itu. Bahkan pihaknya lah yang menggali jalan sehingga terlihat posisi pipa bocornya. Namun demikian, saat ini pihaknya masih menunggu material yang didatangkan dari Balikpapan. Sementara Direktur PDAM Tirta Segah Adif Mulyadi mengatakan kebocoran pipa terjadi lantaran pergeseran kontur tanah akibat pekerjaan proyek Jalan Bujangga. PDAM bukan bermaksud membiarkan air terbuang percuma, hanya saja opsi pekerjaan yang tersedia untuk mengatasi kebocoran pipa itu hanya ada dua. Yakni dilakukan pengelasan atau menunggu kedatangan material penyambung pipa. Jadi pilihan kami itu memang agak berat. Kalau kita mau lakukan pengelasan, maka dampaknya 3-4 hari tanjung akan ring air. Kami mencoba mengambil pola seperti ini meskipun ada resiko air yang terbuang, tapi distribusi ke tanjung tetap jalan. Karena itu pilihan kita adalah kita memesan alat yang semacam penyambung pipa yang bisa dilakukan dengan cukup mengikat saja. Jadi tidak perlu dilakukan pengelasan. Hanya saja ternyata karena ini ukuran besar, 8 in, itu di seluruh toko yang ada di Tanjung Europe tidak tersedia. Di stop kami juga tidak tersedia. Kami pesan ke Balikpapan. Setelah alat penyambungan itu datang, nanti pada saat kita ada melakukan pengurasan, yang memang ada air kita matikan, itu baru kita lakukan pengelasan. Jadi segibal join itu sementara adalah toluki sementara saja sambil menunggu pengelasan. Karena toluki-nya memang habis dilakukan. Miko Gustinanda, Benus TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!